Sepasang kekasih di Cianjur, Jawa Barat ditemukan berlumuran darah di sebuah kamar indekos pada minggu 3 Januari 2021 malam. Korban laki-laki tewas, sementara seorang perempuan ditemukan dalam keadaan kritis. Keduanya ditemukan dengan kondisi penuh luka senjata tajam. Sepasang kekasih berinisial R24 dan juga KS24 ditemukan tergeletak dalam indekosnya di kampung Rancagong, Cianjur, Jawa Barat. Berdasarkan informasi yang beredar, korban pertama kali ditemukan oleh ibu kos yang bermaksud hendak menagih bayaran uang kos. Namun saat dilihat ke dalam, dua sejoli itu justru sedang meregang nyawa. Pihak kepolisian yang mendengar kabar tersebut juga langsung menuju ke lokasi dan mengevakuasi kedua korban. Korban perempuan langsung dilarikan ke rumah sakit umum Cianjur. Sementara itu pihak kepolisian masih belum bisa memastikan apa penyebab tewasnya korban. Kita mendatangi PKP dan memang benar kita mendapati dua orang korban perlumuran daerah. Satu orang korban sudah di cek dalam keadaan meninggal dunia, satu orang lagi dalam keadaan kritis. Dan yang kritis kita bawa langsung ke rumah sakit. Berarti yang meninggal itu yang laki-lakinya atau yang perempuannya? Yang meninggal adalah yang laki-laki dan yang kritis adalah yang perempuan. Ini diduga korban penganehan, pembunuhan, bagaimana? Sementara kita belum bisa menyimpulkan karena... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!